Intro Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan Bahwa di berbagai provinsi Sudah menetapkan upah sebesar 1,9% Kenaikan yang sangat kecil Yang diletakkan dan ditanda tangani oleh Menteri Ketenagaan Kerjaan Kebijakan tidak pausia Tidak hanya sekarang saja Yang merupakan kebijakan politik upah murah Selama pandemi Kita merasakan pahitnya Bagaimana upah boleh disesuaikan Betapa munafiknya Mereka tidak mau melakui Bahwa itu adalah kebijakan menurunkan upah Mereka tidak bilang Bahwa penyesuaian upah yang dimaksud Adalah menurunkan upah Pengusaha bisa dengan semena-mena Menyatakan rugi Untuk bisa menurunkan upah Dua hari yang lalu Jum 10 malam Saya diundang oleh stasiun televisi berhadapan dengan wakil kadit Kau-kau tahu apa yang dia sampaikan Daya beli pengusaha juga jatuh Sama seperti buruh Seorang pengusaha Yang kaya raya itu Yang setiap hari Makanannya bergizi Mobilnya mewah Tempat tinggalnya mewah Mengatakan Mengatakan daya belinya juga jatuh Sama seperti kita Kau buruh Sama seperti keluarga kita Yang setiap hari Harus menekan pengeluaran Supaya kita bisa makan Dia juga menyampaikan Bahwa Apabila pengusaha untung Dan bisa menggapai profit Maka buruh juga akan sejahtera Saya sampaikan itu bohong Itu bohong Jauh sebelum pandemi Tiga kebatuhan pengusaha membayar upah Itu sangat rendah 50% pengusaha di seluruh Indonesia Melanggar upah sesuai UMP Suara buruh Suara buruh Marsinah FM Untuk demokrasi dan kesejahteraan